Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kutamin Ibun Ibu Nyai Ella Dalah keluarga Yang saya hormati Narasumber Dari pengurus besar Nahdlatul Ulama Akhin Al-Kirom Gai Haji Garul Aska Al-Mukarrom Dr. Gai Haji Fahru Rozing Yang InsyaAllah Sebentar lagi nanti akan Berada di tengah-tengah kita sekalian Muka Timah mengikuti yang dari beliau Saya hanya ingin menggarisbawahi tentang Program besar Nahdlatul Ulama Di dalam Ikut Membangun Peradaban dunia Sesuai dengan Slugan Satu abad Nahdlatul Ulama Merawat jagad Membangun Peradaban Seperti yang beliau Sampaikan bahwa Kita itu Diajak Untuk Menjadi Salah satu Organisasi Yang berperan Di dalam Membangun Tidak hanya Peradaban Indonesia Tapi dunia Namun Satu sisi Kita juga Tidak boleh Meninggalkan Nusuh Susarena Sehingga bagaimana Peradaban yang Demikian Luar biasa Lebih cepat Dari Cara kita Berfikir Tentang Keindonesiaan Tapi Satu sisi Kita juga harus Tidak boleh Menabrak Nusuh Susarena Saat ini Kita sering Dibully Tentang Bagaimana Kuantitas Nahdlatul Ulama Yang hampir 50% Lebih muslim Di Indonesia Adalah Mengaku Nahdlatul Ulama Tapi dari Sisi ekonomi Kita masih Jauh Dibanding Mereka Mereka yang Minoritas Pendidikan Kita juga Sering Dianggap Kalah Dengan Mereka Apalagi Kita bicara Tentang Kemajuan Kemajuan Teknologi Kita masih Sangat Jauh Ukuran Mudahnya Adalah Kita Memanfaatkan Medsos Untuk Dakwah Coba Itu bisa Kalau kita Soan Kembah Google Mencari Hukum Hukum Sariah Atau Mencari Konten Konten Pengajian Kita Masih Kalah Dibanding Mereka Yang Hanya Mungkin Tidak Ada 50 Atau 25 Persen Dibanding Kita Dari Sinilah Kemudian Nahdudur Ulama BPNU Ini Membuat Program Besar Bagaimana Nahdudur Ulama Yang Mempunyai Aset Yang demikian Luar Biasa SDM Yang Luar Biasa Ini Lebih Bisa Berkontribusi Terhadap Membangun Peradaban Dunia Terutama Adalah Tentang Bagaimana Dunia Ini Yang Terancam Perang Dunia Ketiga Nahdudur Ulama Harus Bisa Menjadi Pioner Paling Kedak Menjadi Bagian Dari Ormas Besar Islam Yang Mendamaikan Beberapa Negara Yang Kelihatannya Sudah Akan Ancang Ancang Memicu Perang Dunia Ketiga Inilah Bagian Fekih Peradaban Secara Kontruk Stip Yang Tadi Sudah Disampaikan Oleh Beliau Nah Fondasinya Apa Kalau Kita Ingin Kemudian Memahami Fekih Peradaban Dan Tatanan Dunia Baru Saya Mencatat Ada Tujuh Ini Pondasinya Yang Pertama Adalah Memahami Aswajah Ahli Sunnah Waljamaah Karena Dari Pemahaman Inilah Kemudian Kita Mengkontekstualisasikan Nususus Sariah Quran Hadis Turat Itu Kita Tidak Kebablasan Yang Sehingga Kita Menjadi Liberal Juga Kita Tidak Meninggalkan Tasawuk Karena Di dalam Aswajah Ada bagian Tasawuk Juga Kita Tidak Meninggalkan Akidah Karena Aswajah Di dalamnya Adalah Kita Harus Mengikuti Akidah Ahli Sunnah Waljamaah Bagaimana Kita Mengikuti Faham As'ari Maturiti Dalam Berfik Kita Mengikuti Madaibul Arba'ah Dalam Bertasawuk Kita Berguru Bersanad Kepada Imam Ghazali Aljunid Jadi Ini penting Pertama Harus Memahami Aswajah Jadi Satu Sisi Tidak Jumat Satu Sisi Juga Tidak Kebablasan Memahami Aswajah Yang kedua Kita Memahami Nahdodul Ulama Bagaimana Kemudian Kita Bisa Memahami Peradaban Apabila Kemudian Kita Belum Memahami Wadah Yang Kita Gunakan Untuk Berkontribusi Terhadap Peradaban Dunia Dalam Ini adalah Nahdodul Ulama Apa Misi Misinya Bagaimana ADRT Bagaimana Asasinya Yang ketiga Yang ketiga Adalah Memahami Islam Nusantara Jadi Fikih Peradaban Itu Di atas Kefahaman Kita Tentang Islus Yang 2015 Itu Telah Disampaikan Telah Dirumuskan Oleh Nahdodul Ulama Jadi Bahwa Kita Itu Adalah Muslim Yang Ada Di Nusantara Jadi Bukan Madabaru Yakni Islam Yang Mempunyai Ciri Khas Mindunin Nas Mindunida Ulama Yang Tidak Sama Dibandingkan Dengan Islam Islam Yang Ada Di Luar Indonesia Baik Cara Mengejah Entahkan Menutup Aurat Kita Punya Ciri Khas Sendiri Kalau Laki-laki Pakai Celana Pakai Sarung Pakai Kemeja Kalau Perempuan Pakai Seperti Itu Berbahasa Kita Punya Bahasa Yang Luhur Makanan Kita Punya Makanan Yang Luar Biasa Islam Nusantara Yang Kempat Adalah Memahami Fikih Kebangsaan Jadi Fikul Hadoro Itu Di Atasnya Fikul Watona Atau Fikul Muatona Jadi Fikih Kebangsaan Dari Bahasa Waton Waton Itu Tanah Kelahiran Hubul Waton Minal Iman Makanya Disebut Hubul Watona Atau Hubul Muatona La Fikul Muatona Ada Di Bawah Islam Islam Nusantara Karena Kita Bicara Di Dalam Kebangsaan Itu Tentang Bangsa Indonesia Fikul Hadoro Kita Bicara Di Atasnya Karena Tidak Hanya Kita Membicarakan Indonesia Tapi Kita Membicarakan Peradaban Dunia Nah Berikutnya Kita Memahami Indonesia Dari Siji Kesejarahan Geografis Dan Seterusnya Yang Nomor 6 Adalah Memahami Sejarah Dunia Dan Bangsa Bangsa Ini Penting Agar Supaya Peradaban Ini Kemudian Kita Tidak Alergi Jadi Kita Harus Tahu Kemudian Cara Memandang Kita Tentang Dunia Ini Juga Menjadi Sumul Ketika Kita Tahu Tentang Sejarah Dunia Dan Bangsa Bangsa Tidak Hanya Sejarah Islam Yang Terakhir Adalah Memahami Dan Menyesuaikan Diri Hidup Di Era 5 Point Zero Jadi Saat Ini Kita Sudah Hidup Waduh Peradaban Yang Luar Biasa Bahkan Diprediksi Setelah Ini Kita Manusia Itu Karena Sudah Sebel Karena Orang Hidup Itu Seperti Seperti Hayalan Akhirnya Kita Nanti Akan Katanya Prediksinya Kita Akan Kembali Ke Nol Jadi Teman-teman Sekalian Pasti Sekarang Sudah Bisa Merasakan Bagaimana Orang Jual Beli Punya Toko Tidak Harus Membeli Tanah Tapi Cukup Dengan HP Kita Sudah Punya Toko Platformnya Banyak Kita Ingin Memilih Apa Apa Kita Mengikuti Alibaba Milik Jack Atau 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 Mengikuti Bukalapak Platformnya Baik Jauh Dibanding Peradaban Bahkan Kita Bisa Sekarang Menjadi Apapun Namanya Metaverse Jadi 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 Ingin Tentara Kita Merasakan Jadi Tentara Kita Bisa Menjadi Sutradara Tapi Juga Bisa Menjadi Pemain Bagaimana Kita Bisa Menikah Haji Tidak Bisa Tidak Usah Kemana Mana Jadi Kita Seakan Dibawa Kemana Mana Ini Namanya Peradaban Yang Luar Biasa Jadi Inilah tantangan Tantangan Kita Tadi Sampaikan oleh Bila Terus Hukumnya Umpama Kita Jual Beli Rumah Sakit Di dalam Metaverse Itu Hukumnya Bagaimana Nikah Kita Ada gambar Berciuman Bersenggama Hukumnya Bagaimana Inilah Tantangan Tantangan Kita Makanya Pondasinya Itu harus Lengkap Termasuk Memahami Aswajah Biar Tidak Semuanya Halal Tapi Juga Tidak Semuanya Arom Harus Berkeadilan Mengkontektualisasi Mengkontektualisasikan Susu Sariah Tapi Juga Dengan Mekanisme Yang ada Di dalam Sariah Di Nahdlatul Ulama Tadi Sudah Disebutkan Kita Pertama Kan Ada Yang Sudah Disepakati Terakhir Di Muktamar Lampung 31 Bagaimana Nahdlatul Ulama Di dalam Mengambil Keputusan Hukum Yang Hadisan Hukum Yang Belum Tertulis Di dalam Al-Quran Dan Hadis Pertama Adalah Kita Naklul Khol Ulama Jadi Kita Taklit Kita Membuka Kitab Turats Ada Pendapat Imam Nawawi Imam Zafi'i Kalau Tidak Ada Maka Harus Ilhakul Masail Bin Aldo Iriah Itu yang Kedua Jadi Kalau Di dalam Turats Itu Tidak Ada Maka Ditandirkan Masail Yang Mirip Dengan Yang Ada Di Turat Dengan Masail Hadisah Kalau Juga Tidak Ada Maka Diputuskan Di dalam Mutaman Kita Mengambil Dengan Metode Apa Istimbat Jama'i Jadi Ketika Tangdirnya Tidak Ada Naklul Kohl Tidak Ditemukan Tidak Boleh Dalam Nahdlatul Ulama Itu Berfatwa Tunggal Karena Tidak Mungkin Mufti Itu Ada Di Zaman Sekarang Jauh Menurus Bagian Ulama Sehingga Harus Berjam Iyah Di dalam Memutuskan Satu Hukum Jadi Alim Alim Kalau Ditambah Begitu Akan Menjadi Keputusan Yang Kuat Inilah Maksud Daripada Istimbat Jama'i Menggali Hukum Hukum Yang Ada Di Dalam Turat Dalam Al-Quran Hadis Secara Berjama'ah Bermusyawarok Nah Ini Ada Ada Tiga Bisa Istimbat Bayani Caranya Dengan Apa Menggabungkan Namanya Rob Tulusus Bi Asbab Nuzuliha Kemudian Rob Tulusus Bin Susit Ukhro Jadi Dalil ini Kemudian Coba Dikontektualisasikan Dengan Kapan Masalah itu Ada Dimana Kemudian Coba Menggabungkan Dengan Yang lain Yang Kira-kira Dalil itu Bisa digunakan Untuk Cantolannya Yang Kedua Adalah Istimbat Jama'i Bisa Menggunakan Istimbat Kiasi Jadi Seperti Model Ulama Mujtahid Yang Menggunakan Sistem Kias Tapi Kita Jadi Yang Mengkiaskan Itu Kita Karena Memang Belum Ada Rumusannya Tapi Ini Harus Jama'i Yang Ketiga Adalah Diputuskan Di Dalam Mutamat Yang Paling Baru Istimbat Istislahi Atau Istimbat Makositi Jadi Menggali Rumusan Rumusan Hukum Ketika Kias Tidak Bisa Istimbat Bayani Tidak Bisa Kemudian Kita Mengambil Makosidu Sariahnya Seperti Apa Kalau Hukum Masalah Seperti Ini Makosid Sariah Ada Enggak Yang Sesuai Akhirnya Menjadi Satu Kesimpulan Apakah Buli Atau Tidak Aswajar Saya Kira Semuanya Sudah Bisa Memahami Ini Harus Paham Betul Apa Itu Aswajar Islam Nusantara Bahwa Kita Harus Menyadari Kita Hidup Di Bumi Nusantara Maka Di Dalam Kehidupan Kita Ini Tidak Asing Banyak Tradisi Budaya Ada Yang Harus Di Adaptasi Ada Yang Harus Dinetralisasi Ketika Budaya Ini Masih Campur Antara Halal Dengan Harus Dinetralisasi Kalau Tidak Bisa Harus Diminimalisasi Kalau Tetap Tidak Bisa Harus Diamputasi Inilah Islam Islam Nusantara Yang Luar Biasa Prinsip Nahdodul Ulama Ini Harus Dipegang Betul Jadi Fikul Hadar Tidak Boleh Menabrak Prinsip Prinsip Ini Tawasud Tasamuk Tawasud Ta'awun Ta'arun Inilah Prinsip Prinsip Fekih Kebangsaan Fekih Kebangsaan Itu Bahasa Lain Dari Al-Muzawajah Baina Dusturi Daulah Wadusturi Syariah Jadi Ketika Seseorang Ingin Memutuskan Satu Hukum Karena Kita Hidup Di Indonesia Ada Perintah Allah Agar Kita Ta'at Kepada Ulil Amri Tidak Hanya Kepada Allah Kepada Rasul Tapi Juga Ulil Amri Maka Rumusan Rumusan Fekih Itu Harus Diserasikan Tadi sudah Disampaikan Contohnya Jadi Kalau kita Ngaji Fatul Qorib Ngaji Fatul Mu'in Itu Syarat Pernikahan Itu yang Gak Adalah Di depan KUA Itu Gak Ada Gak Ada Syarat Juga Bukan Rukun Apalagi Tapi Jangan Pernah Kalau kita Ngaji Di Masyarakat Itu Kita Kemudian Ngomongnya Wah Nikah Itu Gak Perlu Dikawa Coba Fatul Qorib Dibaca Fatul Mu'in Dibaca Jadi Pokoknya Dua Saksi Ada Wali Ada Pecalon Mempelai Putra Selesai Gak Perlu Dikau Kawanan Namanya Bukan Pek Kebangsaan Karena Dia Mengabaikan Kesadaran Bahwa Dia hidup Di Indonesia Menjadi Bagian Dari Warga Bangsa Indonesia Dia Harus Taat Kepada Justru Daulahnya Regulasi Dan Undang-Undangnya Dan Juga Jangan Pernah Kita Ngomong Saya Mau Ketulung Agung Akhirnya Memikir Bahwa Sepeda Motor Simnya Oh Gak Usah Gak 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 Disarat Helm Mana Ada Kurang Hati Seturat Kurang Bersepeda Pakai Helm Ini Namanya Fekih Fekih Klasik Fekih Yang Mengabaikan Justru Daulah Sekali lagi Kita Punya Kewajiban Yang Wajib Pakai Pakai Helm Bawas Ini Namanya Fekih Kebangsaan Sehingga Di dalam Fekih Kebangsaan Dan Saya Dan Beliau Ini Juga Ikut Di dalam Merumuskan Fekih Kebangsaan Yang Sekarang Menjadi Kurikulum Program S1 S2 Di Pondok Lirbo Kebetulan Saat ini Saya Menjadi Pengampunya Jadi Fekih Kebangsaan Makanya Kalau Ingin Bicara Fekih Kebangsaan Sesungguhnya Tidak hanya Satu jam Dua jam Berhari-hari Karena Dibahas adalah Legalitas Negara Bangsa Bagaimana Ini Untuk Membentengi Orang-orang Di luar Kita Yang selalu Bermimpi Untuk Mendirikan Hilafah Maka Harus Ada Ketegasan Bahwa Negara Bangsa Ini adalah Legal Secara Sari Cinta Tanah Air Hubungan Antara Agama Dan Negara Al-Alakoh Bainaddin Wata'ullah Ini juga Dibahas Apa sih Hubungan Antara Korelasi Antara Agama Dan Negara Tadi Sudah Disampaikan Penerapan Syariah Di NKRI Dibahas Di dalam Pegai Kebangsaan Amar Ma'ruf Lahimungkar Dibahas Di dalam Pegai Kebangsaan Ini Tadbikus Syariah Tadi Sudah Disampaikan Jadi Layukallifullahu Nafsan Ilawusaha Jadi Syariat Tidak Bully Ditakhir Ditaptil Tapi Sekali lagi Kita hidup Di negara Yang Multi Agama Multi Ras Yang Mempunyai Negara Ini Tidak Hanya Islam Maka Kalimat Usawa Pancasila Undang-Undang Sarmat Lima Ini Sudah Luar Biasa Menyatukan Maka Kewajiban Kita Sesuai Dengan Biat Kita Silahkan Dibuka Di Biat NU Yang Poin Nomor Dua Berjanji Memperjuangkan Berlangsungnya Syariat Islam Di Tengah-tengah Masyarakat Di Dalam Naungan Negara Kesatuan Itu Tertulis Disana Lalu Bagaimana Itu Kita Mengejau Entahkan Janji Biat Kita Maka Ada Usaha Usaha Kita Untuk Tedbikus Syariah Penerapan Syariah Secara Rosmiah Kalau Bisa Dan Ini Sudah Banyak Berhasil Ada Undang-Undang Wakaf Ada Undang-Undang Waris Ada Undang-Undang Pernikahan Ada Undang-Undang Zakat Dan Sebagainya Dan Terus Akan Kita Berjuangkan Terus Kalau Tidak Bisa Baling Tidak Esensinya Sudah Ada Jadi Secara Apa Subtansinya Hatianya Sudah Orang Mencuri Takzir Hukuman Itu Kan Untuk Menjerakan Maka Indonesia Sudah Menerapkan Itu Sekalipun Bentuknya Itu Bukan Potong Tapi Sudah Ada Namanya Secara Subtansi Sudah Ada Nah Ini penting Kita Sampai Kalau Tidak Paling Di Dasar Esensi Kita Akan Kevekih Peradaban Ini Ada Pakar Sejarah Yang Luar Biasa Namanya Ibn Khaldun Mukodimah Ibn Khaldun Itu 500 Sampai 600 Halaman Mukodimah Belum Kitabnya Jadi Kita Itu Punya Sejarawan Yang Luar Biasa Tidak Tidak Hanya Marko Polo Lebih Hebat Ibn Khaldun Dibanding Marko Polo Alfonso Gama Lebih Hebat Ini Betul Jadi Beliau Seorang Ulama Besar Kemudian Berkelana Mengelilingi Dunia Sehingga Cara Berfikir Beliau Itu Lengkap Jadi Tidak Hanya Mutas Tidak Hanya Fakih Tapi Dia Juga Sejarawan Ibn Khaldun Sehingga Dia Menulis Di Dalam Pembukaannya Demikian Sungguh Keadaan Dunia Sengaja Tidak Saya Baca Arab Ya Cepat Sungguh Keadaan Dunia Bangsa Bangsa Adat Istiadat Dan Keyakinan Mereka Tidak Selalu Mengikuti Satu Model Dan Sistem Yang Tetap Melainkan Selalu Berbeda Beda Atau Berubah Seiring Perjalanan Hari Dan Masa Berbeda Berbeda Dari Satu Kondisi Menuju Kondisi Lainnya Sebagaimana Hal itu Terjadi Pada Manusia Waktu Dan Kota Di Berbagai Kawasan Zaman Dan Negeri Juga Terjadi Berlangsung Sunnatullah Yang Telah Terjadi Pada Mbak-mbaknya Jadi Peradaban Manusia Tidak Bisa Dihindari Kalau Ingin Tahu Saya Punya Rangkuman Sejarah Perjalanan Peradaban Manusia Di Layar Bisa Dilihat Ini Jadi Kalau Kita Ingin Merile Sejarah Peradaban Manusia Sebelum Masai Bapak-bapak Sekalian Kalau Di Indonesia Itu Tidak Ada Satupun Sejarawan Yang Bisa Dipertanggungjawabkan Apa yang Terjadi Di Indonesia Sebelum Masai Makanya Tidak Bisa Dilancar Ada Itu Cerita Cerita Rakyat Tapi Kalau Di Belahan Dunia Yang Lain Coba Piramida Mesir Itu 2560 Sebelum Masai Agama Hindu Itu Jauh Sebelum Agama Islam Juga Jauh Sebelum Agama Kristen 1400 Sebelum Masai Nabi Musa Itu 1436 Masai Kerajaan Rumawi Yang Luar Biasa Selama Lima Abad Itu 753 Masai Kerajaan Persia Kekaisaran Cina Jadi Kekaisaran Cina Itu 221 Sebelum Masai Sampai Luar Biasa Jadi Sangat Sangat Lama Tembok Cina Itu 2021 Sebelum Masai Agama Nasroni Itu 4 Sebelum Masai Sampai 176 Masai Itu Peradaban Manusia Agama Buddha Oleh Sidrata Gautama Itu 4 Sebelum Masai Di Nepal Awal Masai Indonesia Baru Ada Kerajaan Kutai Jadi Peradaban Kita Memahami Peradaban Peradaban Indonesia Agar Kita Mempunyai Kesadaran Yang Tinggi Bahwa Kita Itu Manusia Ini Harus Selalu Berkembang Berkemajuan 400 Masehi Tarumah Negara 400 Dan Seterusnya Nah Ini Yang Menarik Bapak Sekalian Di Dunia Lain Zaman Fatroh Itu Gimana Zaman Tidak Ada Hukum Itu Sejak Meninggalnya Nabi Isa 176 Masei Sampai 6 Agustus 611 Masei Saat Rasulillah Itu Diangkat Menjadi Nabi Nah Akhirnya Kita Berpikir Tarumah Negara Dikutai Itu Berarti Masuk Surga Jadi Kerajaan Kutai Itu Raja Rajanya Masuk Surga Percaya Enggak Jangan Ya Nopo Karena Beliau Hidup Di Zaman Fatroh Zaman Fatroh Itu Sama Dengan Hujah Yang Disampaikan Oleh Beberapa Ulama Bahwa Ibu Rasulillah Ayah Rasulillah Itu Masuk Surga Kenapa Karena Beliau Hidup Di Zaman Fatroh Zaman Fatroh Itu Ketiadaan Nabi Rasul Nah Al-Qur'annya Itu Ndawuh No Wa Makunna Mu'adhibina Hatta Nafasa Rasulillah Al-Isra Ayat 15 Jadi Kita Saya Saya Allah Tidak Akan Menyiksa Suatu Kau Sampai Saya Mengutus Satu Kutusan Nah Kekosongan Nabi Rasul Ini Terjadi Antara Nabi Isa Dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Nah Coba Dibuka Di semua Turat Ayah Dan Ibunya Rasulillah Itu Beliau Wafat Rasulillah Beliau Masih Bayi Beliau Tidak Bersahadat Betul Tidak Mengucapkan Zahadat Tapi Masuk Sorga Karena Beliau Hidup Di zaman Matroh Zaman Ketia Dan Utusan Nah Kerajaan Kutai Di Kalimantan Itu Berdirinya 400 Masai Berarti Ada Di Tengah Tengah Zaman Jadi Cara Berpikirnya Begitu Jangan Kaget Piagam Madinah Ini Punting Sekali Karena Piagam Madinah Ini Menjadi Inspirasi Pancasila Juga Menjadi Inspirasi Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa 200 622 Masai Ketika Rasulillah Ini Menjadi Presiden Juga Sekaligus Menjadi Rasul Beliau Membangun Kota Madinah Membangun Negara Madinah Dan Persis Seperti Indonesia Multisuku Jadi Bapak Sekalian Di dalam Piagam Madinah Yang jumlahnya Ada 47 Pasal Itu Disana Ada 12 Suku Yang tertulis Belum Yang tertulis Hos Suraj Aus Bani Najr Dan seterusnya Jadi Multi Suku Multi Agama Ada Nasroni Ada Yahudi Ada Islam Ada Agama Pagan Agama Pagan Itu Macem-macem Karena Menyembah Benda-benda Mati Penyembah Matahari Banyak Penyembah Api Banyak Menyembah Batu-batuan Jadi Multi Agama Jadi Sama Seperti Indonesia Yang beda Barangkali Cuma Kalau bahasa Juga Banyak Dialek Itu Tidak Satu Di Madinah Itu Saat Rasulillah Memimpin Yang berbeda Itu Barangkali Madinah Bukan Negara Kepulauan Indonesia Negara Kepulauan Itu Saja Budaya Multi Kalau Indonesia 17.000 Kulau Jadi Makanya Saya tulis Termasuk Peradaban Yang luar biasa Ada Mithakul Madinah Ada piagam Yang sudah Demikian Maju Pada Saatnya Ini kan luar biasa Peradaban Yang luar biasa Ini ada Beberapa Ulama Yang Sangat Kita Familiar Hidup Di zaman Bani Umayyah Abu Hanifah Imam Malik Dikurun Dinasti Abasyah Imam Shafi'i Imam Hamali Al-Huzali Jadi 700 Apa Seribu Masai Awal Seribu Masai Di awal Beliau Beliau Ini lain Pengarang Kitab Alfiyah Yang dari Andalusia Sepanyol Itu juga Hidup Di zaman Abasyah Kemudian Ilmu Teknologi Itu apa Yang ada Di sana Luar biasa Di awal Masih Di bawah Seribu Masai Uang Kertas Di semua Turat Dulu Itu Pertama Orang Jual Beli Itu Barter Antar Barang Kemudian Ada Alat Tukar Tapi Bukan Kertas Karena Alat Tukar Ini Dinilai Dari Gatiyah Bukan Karena Itu Disahkan Oleh Sultan Jadi Pera Emas Dinart Diram Jadi Kalau Besar Berarti Nilainya Besar Kalau Kecil Ya Kecil Uang Kertas Itu 997 Masai Bukan Di Jazirah Arab Tapi Di Dinasti Song China Kita Ingat China Itu Sebelum Masai Tadi Itu Sudah Luar Biasa Makanya Hadis Rasulillah Ketika Memerintahkan Sahabatnya Untuk Tolabul Ilmi Itu Ada Hadis Utlubul Ilma Walau Bisin Tuntutlah Ilmu Sekalipun Kamu Harus Ke Cina Karena Peradaban Cina Jauh Lebih Maju Dibanding Pada Satrasulillah Menjadi Nabi Jadi Tembok Cina Itu Sebelum Masai Luar Biasa Sempurnanya Aja Yang Sudah Masai Berapa Kertas Jadi Dulu Dulu Hadis Quran Itu Yang ditulis Di Pelepah Kurma Di Batu Batu Belum Ada Kertas Kertas Itu Sesungguhnya Itu Di Cina Sudah Ada Karena 105 Masai Jadi 400an Tahun Sebelum Rasulah Lahir Itu Sesungguhnya Kertas Itu Sudah Ada Tidak Sampai Ke Madinah Ke Mekah Ya Barangkali Belum Seperti Sekarang Pesawat Belum Ada Kargo Untuk Kirim Juga Belum Ada Ya Mungkin Saja Tidak Sampai Ke Sana Tapi Sesungguhnya 105 Masai Kertas Itu Sudah Diproduksi Di Cina Penulis Hadis Nah Ini Penting Jadi Saya Akhirnya Begini Kenapa Kita Kemudian Aswajah Itu Ada Madaibul Arba Kita Harus Tamad Hub Bermadhab Bapak Sekalian Dulu Itu Tidak Butuh Madhab Madhaban Itu Bener Karena Semua Persoalan Ketika Rasulillah Masih Sugeng Itu Yang Enggak Perlu Tanya Enggak Perlu Ijtiat Kepada Siapa Saja Tidak Kemana Ke Rasulillah Karena Syareknya Masih Hidup Ada Permasalah Tanya Kepada Rasulillah Pas Rasulillah Tanya Kepada Sahabat Tentang Hukum Hukum Hadisah Karena Sahabat Yang Pernah Lama Hidup Dengan Rasulillah Masa Tabiin Baru Kemudian Nah Ini Menjadi Kewajipan Umat Muslim Melakukan Bid'ah Terbesar Tapi Bid'ah Wajibah Apa Membukukan Hadis Kalau pada Masa Sahabat Ada Bid'ah Terbesar Juga Apa Membukukan Quran Karena Kalau tidak Dibukukan Loh bagaimana Kita bisa Itbak Kepada Rasulillah Alaikum Bisunati Wasunati Khulafai Rasidin Ini Perintah Rasulillah Kalau Hadis itu Tercecer Tidak Dibukukan Bagaimana Maka Ini disebut Bid'ah Wajibah Terbesar Kedua Setelah Bid'ah Mengumpulkan Al-Quran Maka Disitilah Kemudian Pentingnya Kita Bermatab Karena Sahabat Sudah Tidak ada Rasulillah Tidak ada Kemampuan Orang Tidak sama Di dalam Menggali Hukum Langsung Dari Al-Quran Dan Hadis Maka Inilah Kemudian Ada Taklim Dasarnya Apa Hadis Muad Bin Jabal Kemudian Di dalam Al-Quran Ini penting Kita Sampai Kurun Seribu Sampai Kemerdekaan Indonesia Ini mulai Singosari Sunan Ampel Itu 1401 Masai Muhammadiyah Berdiri Saudara Tua Kita Karena Berdirinya 1912 NO 31 Januari 1926 Ada Kejadian Luar Biasa Pada saat Berdirinya Nato Tulama Yakni Membentuk Komite Hijas Untuk Menghadap Raja Saud Kenapa Kita Tulis Karena Ini Sangat Mempengaruhi Peradaban Manusia Karena Pada saat Itu Sunni Kalah Dengan Wahabi Raja Saud Itu Dibantu Oleh Inggris Untuk Merebut Saudi Arabia Untuk Merebut Hijas Akhirnya Hal-hal Yang berkaitan Dengan Sunni Ahli Sunnah Dihilangkan Semua Kitab Kitab Ribuan Yang dibakar Makam Makam Dihancurkan Semua Tersisalah Beberapa Maka Komite Hijas Itu Diutus Kesana Untuk Ngerih 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 Untuk Musawaroh Untuk Mengalang Mengalangin Raja Saud Agar Dia melakukan Beberapa Hal Pertama Jangan Semua Makom Itu Dipungkan Termasuk Makam Rasulillah Yang pada Saat Itu Akan Dipungkan Yang Kedua Pendidikan Pendidikan Jangan Semuanya Itu Kemudian Hanya Bermadab Wahabi Tapi Beri Kesimpatan Yang Lain Yang Selanjutnya Permudahlah Umat Islam Untuk Melaksakan Umrah Untuk Melaksanakan Haji Dan Masih Ada Tiga Poin Pada Saat Itu Yang disampaikan Oleh Komite Hijaz Yang Dipimpin Oleh Musmu Asis Mbah Ye Wahab Wah Ini Peradaban Yang Luar Biasa Ini Yang Termasuk Mempengaruhi Kita Kalau Ini Tidak Terjadi Teman-teman Sekalian Kira-kira Kalau Kita Kemakah Madinah Ya Kaabah Bisa Hidang Hacar Asfat Bisa Hidang Karena Itu Kita Dituduh Sirek Karena Menciumi Batu Makam Rasulillah Belum Tentu Ada Jadi Ini Peradaban Yang Termasuk Titik Poin Tentang Peradaban Yang ada Sekarang Itu Dipengaruhi oleh Komite Berhijas Luar Biasa Kita Merdeka Bagian Dari Titik Balik Peradaban Juga Dan Yang Maling Penting Adalah PBB Ini Apa Berdiri Atau Dibentuk 1945 Di Tanggal 24 Oktober Ini Juga Penting Tadi Disampaikan Oleh Beliau Dulu Negara Itu Asal Kuat Maka Dia Juga Luas Wilayahnya Tidak Ada Batas Negara Batas Negara Ditentukan Oleh Kuat Lemahnya Militer Dulu Tidak Ada Bantu Membantu Antara Negara Tidak Ada Larangan Berperang Coba Lah Baru 45 Ada Kalimatu Sawah Ya Ini Perserikatan Bangsa Bangsa Yang Mengatur Tapal Batas Negara Yang Mempunyai Lembaga Lembaga Banyak Mulai Kesehatan Namanya WHO UNICEF Itu yang Bergerak Di bidang Kesejahteraan Sosial Dan Lain Sebagainya Ini penting Ini Yang Mempengaruhi Peradaban Lah Termasuk PBB Yang menghentikan Perang Jadi Kita itu Pakai Peradaban Itu Diajak Nah Datuk Lama Juga Memikirkan Peradaban Dunia Karena Kita sudah Punya Sejarah Kelam Perang Dunia Kesatu 1918 Atau 12 14 Sampai 12 Sampai 18 Itu 20 Juta Orang Meninggal Padahal Peralatan Perang Ini Masih Primitif Coba Lurung Puluh Juta Betul Gemen Gemen Apa Sejarah Seperti ini Terulang Perang Dunia Kedua Yang Hanya Tiga Tahun Jadi 42 Sampai 45 Hanya Tiga Tahun Itu 70 Sampai 80 Orang Meninggal Juta Bukan Ribu Nah Sehingga Kita ini khawatir Kalau Terjadi Perang Dunia Ketiga Disinilah Peran NO Yang kemudian Menggelurakan Fikih Peradaban Di dalamnya Kita Ingin Masyarakat Tidak hanya Indonesia Tapi dunia Ini Saling Menghormati Antaragama Saling Menghormati Makanya Ada R20 Kemarin Di Bali C20 Itu adalah Bagian dari ini Jadi NO Ingin Berperan NO Ingin Berperan Nah Bom Atom Itu Padahal Yang punya Di perang Dunia Kedua Itu hanya Amerika Sekarang Masya Allah Perancis Punya Korut Punya Tidak Diatur Iran Banyak Amerika Banyak Cina Banyak Kalau terjadi Perang Betul Maka Diprediksi Bumi Ini akan Berkeping Ketika Bom Atom Itu Bersama Diledak Wasalam Jadi Jadi Kiamat Loh Begitu Jadi Cara Berpikir Kita Adalah Bagaimana Kita Yang Ada Di Tenggale Berkontribusi Melaksanakan Tugas Tugas Ke NU Karena NU Bukan Aset Tapi NU Adalah Tanggung Jawa Jadi Dimana Kita Berperan Ini Sangat Membantu Terhadap Program Program PBNU Di Dalam Apa Selugannya Merawat Jagat Membangun Peradaban Itu yang Bisa Kami Sampaikan Selamat Selamat Terima Selamat Selamat Terima kasih.